Kenapa kok dari aspek bisnis menguntungkan, marmut itu bisa dimaksimalkan waktu beranaknya, terus prolific juga dia ada yang beranak tiga, beranak empat, kemudian secara makanan tidak terlalu banyak dibanding kamping atau jenis hewan ternak lain, dan harganya juga lumayan tinggi, jadi untuk keuntungan saya kira masuk untuk hitung-hitungan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Tegur Rajo atau biasa sering dipanggil Kang Tejo, saya beralamat di Desa Jembangan, Kecamatan Punggilan, Kabupaten Bajan Negara. Saya main marmut hias mulai dari tahun 2010, dikenalkan dengan senior kita Bapak Amanto dari Tegur Rajo, Magelang. Dari sana kita sampai hari ini masih breeding. Kalau asal-usulnya yang saya tahu itu dari benua Amerika, kemudian dikembangkan di Amerika Serikat sendiri, kemudian ada yang dibawa ke Eropa, sehingga di Indonesia sendiri untuk jenis-jenis tertentu itu ada yang asalnya dari Amerika dan asalnya dari Eropa. Contoh misal ada skinny, skinny yang dari Eropa ada, dari Amerika ada, dengan perbedaan karakteristik tersendiri. Kemudian ada teddy, teddy yang dari Amerika seperti ini, yang dari Eropa seperti ini. Kemudian jenis Amerikan sendiri juga ada dua, dari Amerika dan Eropa. Biasanya kalau yang dari Eropa itu lebih ke lucu, dia lebih pesek, ada gelampir, kemudian telinga turun, tapi biasanya bodinya kecil walaupun sudah indukan. Beda dengan yang Amerika, kalau Amerika bodinya besar-besar, terus jarang ada yang bergelampir, untuk telinga juga turun, tapi untuk peseknya tidak terlalu pesek. Kalau sejarah yang saya tahu, masuknya marmut ke Indonesia pertama kali, dibawa oleh penjajah dari Belanda. Ada jenis hewan lain yang selain marmut, dan tumbuhan lain, seperti sukun, sukun, kemudian kelinci, dan marmut. Mungkin dengan alasan, sukun juga untuk mengganti makanan pokok, kemudian untuk marmut dan kelinci, untuk pelauk-pelauknya dulu. Dulunya seperti itu, kemudian sepeninggal Belanda, marmut itu masih tetap ada di Indonesia, dan di daerah tertentu yang dulunya ditinggal di Belanda. Seperti misal di Bogor, di Puncak, dan biasanya di daerah dingin. Di Wonosobo, di Dieng, di Solotigo, di Kopeng, itu masih ada sisa-sisa itu. Dan berkembang sampai saat ini, kemudian dari 2010 itu masuk varian baru, jenis baru, 2015 juga masuk lagi varian jenis baru, sehingga total untuk jenis yang masuk di Indonesia, sekitar 8 atau 9 jenis yang sudah masuk di Indonesia. Untuk yang saya ternakan, ada jenis tanpa bulu, jenis bulu pendek dan bulu panjang. Untuk jenis tanpa bulu, saya punya Baldwin dan Skinny. Untuk bulu pendek, saya punya American, White Crested, American Crested, Abisinian, kemudian Teddy. Kalau yang bulu panjang, saya punya Silky, ada Seba, Peruvian, Texel, Merino, dan Alpaka. Awal pelihara dulu, paling sekitar 10 ekor, dari masing-masing jenis yang bulu panjang. Karena dulu yang disebut hias, itu biasanya yang bulunya panjang. Kemudian, sampai saat ini, mungkin ada sekitar 300 lebih lah, 300 lebih indukan. awal promosi dulu, dari akun sosial media Facebook ya, tapi di tahun-tahun itu, tahun 2009-2010 itu, belum ada HP yang langsung bisa upload ke Facebook. Kita masih gunakan kamera, kemudian kita pindahkan ke laptop, baru di-upload ke sana. Untuk saat ini, kita hampir menggunakan semua media, dari marketplace-nya ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, semua yang calon pembeli inginkan, kita layani, mau dibuatkan akun. Di semua marketplace, kita pakai satu nama, Juragan Marmut, tapi kemudian kita akan buatkan link tertentu, untuk mereka yang menginginkan pembayarannya, dari dicicil, atau mungkin di, menggunakan poin-poin yang ada di marketplace tersebut. Kita layani juga. Facebook untuk jualan ini, di Juragan Marmut, pakai DC ya, di Juragan Marmut, di Juragan Marmut ini, khusus untuk kita upload segala aktivitas tentang peternakan marmut saya. Kalau ring harga itu, kita kalau bulu panjang, yang jenis silki, seba, peruvian itu, di angka 150-600 ribu per ekor. Kemudian untuk di jenis teddy, kita dari 5 tahun yang lalu, kita acek ya, harganya kita tidak pernah naik, di angka 2,5 per pasang, atau kalau jantan satuan itu 1 juta seratusan. Kemudian di jenis skinny, kita masih jual agak lumayan tinggi, karena di Indonesia masih belum begitu banyak, di range 2 sampai 6 juta. Kemudian Amerikan juga tinggi, di angka 1,5 sampai 3 juta itu, kalau yang anak-an atau cucu, atau terah dari impor yang punya fenotip bagus, pesek, kemudian telinga lebar, dan seterusnya. Dan untuk Amerikan sendiri, yang kualitas kurang begitu bagus, biasanya dibawa itu. Dan untuk jenis texel dan merino, hampir sama dengan teddy harganya. Kalau curang marmut ini, Nusantara ya, kita kan marmut hias Nusantara, ex-wilayah Nusantara, termasuk Malaysia, Singapura, kemudian Timur-Timur juga pernah. Tapi kita kuota, kalau ke luar negeri kita kuota mainnya, jadi tidak bisa satu ekor kita layani, tidak bisa kita kuota. Kemudian kalau untuk pasar lokal Indonesia, kita satu ekor pun kita layani. Kita kirim, biasanya menggunakan jasa kereta, diambil di stasiun terdekat, atau bisa port to door, port to door itu pakai jasa kereta, tapi diantar ke rumah, itu juga bisa, untuk daerah tertentu. Kalau untuk ke luar pulau, biasanya kita menggunakan pesawat, dengan syarat-syarat tertentu, seantaranya surat keterangan sehat, izin pembelian dari pihak sana, kemudian kita penjualan, kita tentukan tanggal dan transaksinya untuk apa, untuk kapan, itu biasanya menggunakan pesawat seperti itu. Kemudian kalau ke Sumatera, karena tidak ada jalur kereta, kita menggunakan bis lintas Sumatera. dan aman untuk terjauh itu ke Sorong, ke Sorong itu tiga hari, tiga malam, sampai sana masih aman, masih hidup, dan masih sehat. Untuk perawatan sangat mudah, kalau di kota-kota besar, kita bisa memberi makan dengan pelet, diberi air minum, kemudian ada hai, hai itu rumput yang dikeringkan, kemudian kalau di daerah kita, di daerah pedesaan yang masih banyak rumput segar, kita bisa menggunakan rumput segar, tanpa air minum biasanya, tapi kalau di tempat saya sendiri, masih rumput segar plus air minum. Kalau untuk bicara bisnis, Marmutias menurut saya sangat menguntungkan, sebab kalau untuk waktu, tren, hobi, saya sudah menjalani 10 tahun, dan masih, peminat masih selalu ada, dan selalu banyak, bahkan saat akhir ini, penghobi baru bermunculan, beredar-beredar baru bermunculan. Kemudian untuk, kenapa kok dari aspek bisnis menguntungkan, marmut itu bisa dimaksimalkan, waktu beranaknya, terus prolific juga, dia ada yang beranak tiga, beranak empat, kemudian secara makanan, tidak terlalu banyak, dibanding kambing, atau jenis hewan ternak lain, dan harganya juga lumayan tinggi, jadi untuk keuntungan, saya kira masuk untuk hitung-hitungan bisnis. Transaksi paling dahsyat ya, transaksi untuk harian, kalau untuk bulanan ya, pernah sampai di angka hampir 50, kalau untuk harian, kemarin baru saja itu, tanggal 3 Januari, satu hari itu laku 22 juta, Alhamdulillah. Tapi yuk, ini manisnya, kalau pahitnya, karena hewan hias, itu lagunya tidak tentu, kadang saya 2 bulan juga tidak jualan ya, tidak ada yang laku, tapi kemudian di bulan berikutnya, beruntungan itu banyak yang beli. Saya hitungannya tahun, jadi 1 tahun, kira-kira kita akumulasi sekian, berarti nanti kalau dibagi hari, omset sekitar 30-an per bulan lah, 30 jutaan. Kalau dari hasil marmut hias ini, Alhamdulillah, ada sepeda tanah, ada sepeda motor, ada yang lain-lain. Alhamdulillah, dan sampai saat ini, untuk perbaikan kualitas indukan, kita biasanya dari penjualan itu, kita kumpulkan untuk kita upgrade, dan mungkin membeli jenis lain, yang di Indonesia belum ada. Kemudian untuk pelebaran kandang, untuk bayar sewa lahan, tanam rumput, untuk bayar karyawan juga. Bagi teman-teman di sana, yang melihat tayangan ini, yang ingin juga pelihara marmut, karena motor di Juragan Marmut itu, menyediakan sebagian bahan kebahagiaan. Jadi kalau bahagianya dengan marmut, bisa jadi untuk pet, bisa jadi untuk breeding, atau untuk trading. Jadi ini ada tiga. Kalau untuk pet, ya pilihlah. Karena marmut itu hewan sosial, jangan beli hanya satu. Kalau untuk pet, ya beli dua, tapi yang satu jenis kelamin. Jadi tidak mungkin berkembang biak. Kemudian kalau untuk breeding, kita juga ada, bisa, kalau yang mau ikut breeding, bisa beli indukan dari sini. Kita nanti ada pendampingan juga, kalau menghendapi. Kemudian ada juga program yang kami, mulai rentis, yaitu kemitraan. Kemudian kalau untuk trading, kita juga melayani pet shop-pet shop di kota-kota sana. Tinggal nanti kontak ke kita. Jenis yang disukai di daerah kota Panjangan itu apa, boleh pesan dulu ke kita. Selain itu juga kita melayani di link-link marketplace dengan nama Juregan Marmut. Kalau mau respon cepat, silakan WA saja langsung ke admin Juregan Marmut, di 081-393-687-977 atau ke saya sendiri langsung 0856-47621-262. Tapi kalau ke saya, responnya agak lambat karena saya masih punya pekerjaan di tempat lain. Demikian yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan menginspirasi. Silakan, kalau yang mau berkunjung, datang ke alamat kami di Dusun Gemanti, Desa Jerman, Kejamatan Punggilan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam breeding. Peternak sukses. Indonesia Maju. Yes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!